Pemirsa membangun kehidupan di IKN merupakan sejarah baru dalam kehidupan manusia di Indonesia. Pengamat antropologi UMJ Hairul Umum mengatakan pola kerja yang lebih fleksibel serta mentalitas birokrasi yang berbeda akan terjadi pada ASN gelombang pertama yang mendapatkan mutasi ke IKN. Katakanlah pola kerja yang selama ini berlaku di kementerian. Satu orang punya satu meja, mereka punya ruangan yang fix, mereka punya jadwal yang fix, sedangkan di IKN itu nanti dibayangkan pola kerja itu sharing office gitu kan. Pola kerjanya berubah, lebih fleksibel, lebih interaktif, lebih casual gitu. Nah ini mentalitas birokrasinya juga nanti akan menarik juga nih untuk dilihat. Sebenarnya agaknya belum terpikirkan dengan cermat ketika berpikir untuk memindahkan ASN gitu. Dampak lanjutannya, bukan hanya sekedar pindah kemudian beradaptasi, tapi juga setelah nanti di sana, skenario terburuk itu seperti apa gitu. Itu yang saya belum, saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman itu belum terlalu dibayangkan betul gitu. Seperti apa gitu.